Kampung Badek Lawia merupakan satu kawasan heritage yang sudah ratusan tahun beraktivitas batik. Sebelum Badek itu tenun, disini terkenalnya kain-kain tenun itu kayak semacam mungkin ya kayak kain tenun yang dipakai untuk baju dulu sebelum ditemukannya teknik Badek ya. Jadi dulu tahun 1500-an di sekitar kelawian ini tumbuh hutan kampas yang sangat luar biasa menghasilkan benang kualitas nomor satu. Iya namanya juga roda berputar akhirnya agak menurun-menurun-menurun apalagi ditambah pandemi ini ya kita emang sekarang ini agak prihatin tapi saya berharap dengan hari Badek tanggal 2 Oktober kemarin ini sebagai tonggak untuk kembali bangkit Badek terutama di Kampung Lawean ini pada khususnya. Terima kasih telah menonton! Guys, tanggal 2 Oktober hari yang membanggakan. Kenapa? Karena ini adalah hari Batik Nasional, salah satu pencapaian terindah di budaya Indonesia. Setuju nggak? Dan you know, Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan juga teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Apalagi guys, belajar membatik itu butuh kualitas dan ketekunan. Tanpa itu semua no way kalian bakal dapetin hasil yang kalian inginkan. Gitu juga sama strategi dan cara kalian approach. Pola yang pas dan kesabaran dibutuhin banget buat dapetin hasil yang maksimal. Sama kayak investasi guys, apalagi forex. Buat kalian bisa capai titik sukses dalam trading, seenggaknya kalian itu harus punya seperangkat strategi. Itu penting banget. Yang kerennya lagi, di video ini, broker global OktaFX mau ngeliat gimana live dari produsen Batik modern dari dua kacamata. Yaitu dari sisi pengusaha dan sisi pengrajin biasa. Seru banget pastinya. Kita akan cari tahu nih, apa yang lebih penting, bisnis atau kreativitas. Pandemi Covid kayak gini, justru industri Batik ini salah satu yang kena dampak. Kerugian, kehilangan pelanggan, dan banyak cerita sedih lainnya. Nah kali ini, OktaFX memutuskan untuk berkontribusi di pelestarian warisan budaya Indonesia. Dan akan memilih dua produsen Batik lokal yang akan menerima bantuan atau support untuk mempertahankan dan mengembangkan produsenya mereka. Terima kasih. Pak Ginawan, terima kasih lo udah mau duduk ngobrol-ngobrol sama aku. Sama-sama mas Boy. Hebat banget pabriknya ya, udah lama banget sampai sekarang masih berdiri. Terima kasih ya. Pak udah berapa lama Pak? Saya kalau brand sendiri, itu setelah saya nikah. Jadi sekitar tahun 1999. Oke. Tapi sebelum itu saya juga membantu punya orang tua, kan saya dari turun-temurun emang semuanya batik. Iya, iya, iya. Yang kebetulan di Laoyang Boy. Terima kasih. Halo, dengan Bapak. Pak Alva saya. Pak Alva ya. Pemilik mahkota. Iya. Honor dari Batik Mahkota Laoyang. Iya, di sini juga ya Pak. Iya, di Laoyang juga. Udah berapa keturunan tuh kalau yang dari mahkota? Jadi sebenarnya kalau menurut data yang kami dapatkan kan tahun 1942 kami udah beraktifitas. Sebenarnya kan itu dari keluarga istri saya sebenarnya. Oh oke. Iya. Jadi tahun 1942 itu sudah beraktifitas. Tapi sebenarnya kalau realnya, kenyataannya itu sebenarnya sebelum 1942 itu sudah ada. Cuma kami mendapat data catatan yang tertua itu tahun 1942. Hmm. Dan itu sudah turun-temurun. Kemudian istri saya tuh sebagai salah satu penerusnya. Kebetulan Bapak juga ini kan keturunan generasi ketiga dari Laoyang. Dari kakek dulu emang Batik. Ah. Dari ayah saya orang tua juga Batik semua. Tapi kalau waktu zamannya kakek itu masih Batik itu spesialisasi. Jadi cuma bikin cap aja dia sudah bisa hidup. Mewarnai aja sudah bisa. Kalau sekarang kan harus semuanya gitu. Beda ya. Beda ya. Maksud harus semuanya apa sekarang? Jadi proses dari kain putih sampai jadi. Kalau dulu ada bagian yang ini rumah ini tukang Batik aja. Rumah ini bagian mewarnai aja. Rumah ini tukang bikin cap aja gitu. Waktu zaman kakek ya itu. Hampir 100 tahun yang lalu lah katakanlah. Jadi Batik. Awalnya kan Batik BW. Pospawiyoto. Itu tahun 90 tutup. 16 tahun lagi setelah didirikan Kampung Batik tahun 2004. Kami akhirnya tergerak. Untuk membangkitkan lagi usaha. Kenapa? Ya karena setelah kami pelajari Batik itu luar biasa. Ternyata apa? Batik itu setelah kita pelajari dari sejarah. Ini pentingnya sejarah. Bahwa awal-awal abad 20 itu. Batik itu pernah mengalami keseayaan yang luar biasa. Dari sisi ekonomi. Dan itu tumbuh lawean dimana-mana pada waktu itu. Ada di Ceper, Yuwiring, Pedan, Ponorogo, Ponogiri, Ke Pekajangan, Pakalongan, Sumatera Barat dan sebagainya. Itulah ternyata Batik luar biasa. Gimana Bapak mulai everything? Bisa sampai kayak sekarang Pak? Ya sebetulnya emang saya diuntungkan dilahirkan di lawean dari keluarga Batik. Jadi tahu saya dari kecil emang cuma Batik kalau kerja gitu ya. Sempat sih beberapa kali nyoba kantoran tapi nggak bisa karena sudah terbiasa lingkungannya Batik merintah-merintah dan sebagainya gitu kan. Akhirnya kembali lagi ke Batik dan juga diuntungkan di lawean. Kebetulan tahun 2004 itu lawean dicanangkan sebagai kampung wisata Batik. Lawean ini kan kampung tua. Emang dari dulu terkenal produsen Batik. Sebenarnya saya ada kasih tagline buat Boy. Apa? Dimanapun dan kapanpun berada, pakelah baju Batik. Asya. Bapak setiap hari begini? Iya. Pakai Batik setiap hari? Pakai Batik tapi nggak harus terlalu resmi ini karena mau ketemu Boy aja balik panjang resmi. Sama dong Pak. Pak, karyawan berapa sekarang di perusahaan? Pak karyawan sebetulnya dari dulu sekitar 20-25 gitu. Tapi setelah ini akhir-akhir ini pandemi ini baru yang masuk sekitar ya 5-7 orang gitu. Kita giliran. Iya. Memperkerjakan orang-orang yang bisa dibilang disabled. Iya, iya. Dengarung. Iya. Semuanya itu? Semuanya itu? Jadi begini. Jadi sebenarnya kami itu juga dulu itu diawali dengan adanya kerjasama dengan SLB, sekolah luar biasa. Iya. Kebetulan ada lulusan yang SLB itu datang ke tempat saya untuk pekerjaan. Oh iya ternyata berbakat luar biasa. Iya. Dari Batik, dari macam-macam juga. Tapi dari situ justru memunculkan suatu ide kami membuat suatu usaha baru namanya Batik Tuli. Tue Tuli. Pandemi ini luar biasa karena bagaimana juga itu berdampak kepada para pengusaha Batik ya. Dari IKM ini baik dari sisi produksi, sisi income, tenaga kerja dan sebagainya. Tapi di Bali itu juga justru memunculkan kita adanya kreativitas. Iya. Salah satunya kita bikin cerita-cerita tentang Corona. Tentang ini. Jadi kan yang di belakang ini adalah wayang beben. Sehingga ada yang pakai masker. Itu ada buton. Jadi Corona itu monster yang wawin air apa ya. Iya monster itu seolah-olah itu sebagai Coronanya. Ini masyarakat yang dengan protokol kesehatan dan sebenarnya mari kita lawan Corona dengan kita optimis Corona akan pergi. Iya. Waktu pandemi ada juga yang berkurang karena kena Covid juga. Iya. Ya gitulah semuanya seti lah ini. Fusing ya. Iya. Semua yang tadi apa-apa jadi nol lagi. Iya hampir turun 90% ya paling kita 10% aja itu. Iya apa istilah bahasa Jawa nya menggeh-menggeh lah gitu ya. Iya. Iya. Itu lah pandemi. Iya. Kita udah bertahun-tahun ngebangun sesuatu. Iya. Dalam sekejap aja semuanya lah. Satu tahun lebih ya. Oke. Gimana rencana Bapak untuk membesarkan ini? Iya saya sih. Walaupun nggak pesimis sih tetap optimis. Cuma memang untuk rencana kedepan ya yang saya pegang di Lawen itu saya di Batik Putra Lawen ini harus menjaga kualitas yang paling pokok. Pak tips buat para pedisnis muda dong yang mau ngerintis di bidang ini atau maupun. Di bidang batik maksudnya atau di bidang? Iya di bidang batik. Tapi yang paling. Untuk anak muda aja gimana biar sukses kayak Bapak. Iya. Saya bilang sukses juga nggak sukses. Tapi kan biasanya kelemahan orang muda itu pengen cepet langsung bisa gitu. Instant lah jamaahnya mungkin bahasanya. Jadi kadang-kadang kurang kalau bahasa saya kurang istiqomah, kurang konsisten. Jadi kadang-kadang ada hambatan sedikit sudah lihat yang lain gampang langsung pindah gitu loh. Jadi emang konsistensi itu yang kurang. Jadi tolong kalau bisa sih kalau mau kerja ya yang istiqomah, yang konsisten semakin ditingkatkan mutu-mutunya itu kuncinya. Jadi orang sudah tahu terus gitu. Dan jangan sekali-kali bohong. Itu salah satu kuncinya. Bohong jujur, kejujuran itu salah satu kuncinya. Kemudian juga ternyata memang dalam usaha batik itu juga banyak suka dukanya. Iya. Tapi bagaimanapun juga semasa pandemi ini termasuk yang luar biasa. Tapi Alhamdulillah kami masih tetap optimis bahwa batik tetap akan bangkit. Amin. Amin. Dan ini yang juga cukup sangat penting bahwa edukasi itu sangat penting. Karena bagaimanapun juga dengan adanya edukasi kami banyak juga sering menerima riset-riset penelitian pengabdian masyarakat dan sebagainya. Karena apa? Berdasarkan suatu pengalaman bahwa ternyata edukasi itu juga ikut melestarikan batik. Dan supaya batik tetap harus diakui oleh UNESCO maka edukasi ini sangat penting dan harus dimasyarakatkan. Dan anak muda yang harus berperang kita harus pakai. Terus nggak sih Pak? Kita yang harus pakai batik. Kita yang harus lestarikan. Ya kan? Kita generasi berikutnya. Pak kayaknya aku harus kerja sama Bapak. Bapak mau tahu nggak sesuatu? Gimana Pak? Aku juga tuli. Oh ya? Satu kuping. Oh. 100% tuli. Oh ya Allah. Kalau ngomong ke telinga yang ini, dia bisa dengar sama sekali. Oh. Oh gitu ya? Iya. Tuli itu bukan dalam arti nggak bisa ngapa-ngapain loh Pak. Iya kan? Keren pakai Bapak. Artinya mulia. Bisa bikin perusahaan batik tuli. Bantu-bantu teman-teman seperti Boy. Thank you ya Pak. Iya sama-sama. Terima kasih. Namamu, nama kamu siapa? D. D. Y. A. 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 N. Dian. Dian. Umur berapa? Umur. Satu tahun. Tiga. Satu tahun. Salam kenal. Aku. B. O. Y. O. Ya. O. Betul. Ya. Apa kabar? Baik. Baik. Ya. Senang loh aku bisa ketemu Mbah Surib. Saya juga sedang ini. Pak. Udah berapa lama Pak kerja sebagai pembatik? Masa tuh menekuni batik tuh sejak 73. Tahun 73? Ya. Wow. Ya. Sudah sebalang pelintang di sudut Surakarta. Wow. Udah lama sekali? Ya udah lama sekali ya. Udah berapa lama kerja sebagai pembatik? Dian? Tahun. Tahun. Wapu. Wapas. Udah. Wapu. 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 Mesti pitalak. Raja. Mesti pitalak. Tutup. Ya. Tutup. Bahasi. Happy kamu menjadi pembatik? Bahagia? Ya. Coba. Bahasi. Coba. Happy? Ya. Senang? Senang. Ya. Ya. Apa yang membuat Bapak senang gitu ya jadi pembatik? Ya hatinya senang. Ya senang. Soalnya kerja tuh kalo gak senang tuh gak bisa. Betul. Karena ya kalo gak senang tuh sulit. Kerjain cap gitu. Sulit. Iya. Setiap hari bahagia aja gitu ya? Iya. Iya. Setiap hari ya. Aku ngeliat Bapak juga orangnya happy terus nih. Iya. Dari tahun 73 udah jadi pembatik? Ya 73 saya sudah melakukan cap. Iya. Kenapa milih kerjaan ini awalnya? Artinya tuh senang dulu. Tertarik gitu loh. Sama Bapak. Awalnya ngeliat dari mana? Ya dari. Awalnya tuh dari itu. Cuci-cuci Bapak itu dulu. Iya. Tapi saya senang liat itu cowok. Saya baru belajar bisa enggak. Tapi ya dengan tekun. Kalo gak ada tekun gak bisa. Sulit. Kamu cinta sekali sama Bapak? Aku cinta. Bate. Apa? Cya. Cya. Bate. Wisa. Sekarang gimana kamu sebagai pembatik, apakah sudah hidupkan lebih enak, bisa membantu keluarga sekarang? Bagaimana pendapat bapak, anak-anak muda jaman sekarang yang mungkin sudah mulai jauh dari batik, maunya pakai baju-baju yang hype? Ya mudah-mudahan sekarang itu anak-anak muda itu mudah-mudahan senang sama batik gitu saja. Cuma kalau tidak resep saja yang pakai, kadang-kadang pergi kemana pakai batik gitu. Tapi yang batik sungguhan, iya kan batik macam-macam. Ada printing, ada tulis, ada cal, tapi yang banyak terjebak pada printing itu. Yang elemenikannya bagus, tapi aturangan batik. Sukses ya. Sukses... Sukses... Sukses.... Bicara itu... Bicara itu... Bicara... Bicara itu... Bicara itu... Amin. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin.